Inilah makanan-makanan unik dan aneh asli Indonesia Sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia Dimana lebih dari seribu etnis tersebut di berbagai pulau-pulau Indonesia adalah salah satu negara dengan kebudayaan yang paling Beragam di dunia Interaksi di masa lalu yang terbatas karena tembisah lautan Membuat banyak budaya-budaya unik yang tak ditemukan di tempat lain Tak terkecuali adalah budaya kuliner Inilah negeri dengan kuliner paling beragam di dunia Tak jarang kota-kota yang berbatasan pun punya kuliner unik Atau setidaknya bumbu dan rasa yang berbeda Soto Jogja dengan Soto Solo sudah berbeda rasa Rawon Surabaya, nasi krawu gresik adalah sedikit gambaran betapa beragamnya kuliner Bahkan di kawasan-kawasan yang begitu berdekatan Keragaman budaya, adat istiadat dan suku bangsalah Menyebabkan makanan yang dimiliki juga sangat beraneka macam Berikut kuliner yang cukup unik dan aneh yang mungkin tak ada di negara lain Tempoyak yang berasal dari Palembang, Lampung, Benggulu, dan Jambi Tempoyak adalah masakan yang berasal dari buah durian yang difermentasi Tempoyak merupakan makanan yang biasanya dikonsumsi sebagai lauk saat menyentap nasi Tempoyak juga dapat dimakan langsung Namun hal ini jarang sekali dilakukan Karena banyak yang tidak tahan dengan keasaman dan aroma dari tempoyak itu sendiri Selain itu, tempoyak dijadikan bumbu masakan Cita rasa dari tempoyak adalah asam Karena terjadinya proses fermentasi pada daging buah durian yang menjadi bahan bagunya Tempoyak dikenal di Indonesia terutama di Benggulu, Palembang, Lampung, dan Kalimantan Selain itu, makanan ini juga terkenal di Malaysia Di Palembang, tempoyak dimasak dengan campuran daging ayam Di Lampung, tempoyak menjadi bahan dalam hidangan seruit atau campuran untuk sambal Gulai siput atau gula cipuik, riau Mungkin selama ini siput atau keong lebih kita kenal sebagai hamba padi Atau hanya untuk makan tenang bebek saja Ternyata di tangan masyarakat Tanjung Pinang Riau, siput bisa menjadi hidangan lezat Gulai siput sendiri dalam bahasa Melayu Dialek Kuantan Singengi disebut dengan gulai cipuik Sedang dalam bahasa Melayu Rokan disebut dengan lengkitang Siput merupakan salah satu jenis hewan yang memiliki jangkang bergelu Siput berbeda dengan keong karena siput memiliki ukuran yang lebih kecil dari keong Papeida atau bubur sagu, Maluku dan Papua Makanan ini terdapat di hampir semua daerah di Maluku dan Papua Papeida dibuat dari tepung sagu Pembuatnya adalah para penduduk di pedalaman Papua Tepung sagu dibuat dengan cara menyerut batang sagu Mula-mula batang sagu dipotong, lalu bonggolnya diperas hingga sari patinya keluar Dari sari pati ini diperoleh tepung sagu murni yang siap diolah Tepung sagu kemudian disimpan di dalam alat yang disebut tumang Papeida biasanya disantap dengan kuah kuning yang terbuat dari ikan tongkol atau ikan mubara Dan dibumbui kunyit dan jeruk nipis Kawuk Manadu Sebagian besar dari kita tentu akan kaget jika mendengar bahan dasar yang digunakan untuk mengolah kawuk Bahan dasar hidangan ini adalah tikus Tetapi jangan membayangkan jika tikus yang digunakan adalah tikus yang sering berseliwaran di got atau dapur Karena ternyata tikus yang digunakan adalah tikus hutan Tikus hutan memiliki ciri fisik yang berbeda dengan tikus biasa Warna bulunya lebih cerah dengan bagian ujung ekor yang berwarna putih Tikus hutan tentu lebih aman dikonsumsi karena hanya memakan tumbuh-tumbuhan Demi memastikan kehasilan tikus hutan, pengepul tikus hutan akan meminta tikus dengan bagian ekor yang masih utuh Sebab warna putih pada ekor tikus tersebut adalah salah satu ciri khas tikus hutan Di Manadu, kawuk biasanya dipanggang atau dibuat makanan pedas seperti rica-rica Tekstur dagingnya mirip dengan kakun Botok Tawon, Jawa Mendengar namanya saja sudah terbayang rasa sakit bila disengat Tetapi di berbagai daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur Lebah muda atau larva yang masih di dalam sarangnya atau tolu dapat dijadikan menu masakan yang nikmat dan menyehatkan Sekarang kuliner ini susah didapat karena susah sekali mencari sarang lebah muda Tapi sebenarnya bisa juga dengan memesan ke peternak lebah yang memproduksi madu Cara memasak botok tawon ini antara tiap daerah ada perbedaannya Biasanya daerah Jawa Tengah, botok ini dilengkapi dengan daging kelapa yang masih muda atau empuk Yang biasa dibuat untuk botok teri dan melanting atau petai jina Untuk daerah Jawa Timur seperti daerah Kediri, Malang, juga Banyuwangi tidak memakai kelapa muda Yang pasti dua-duanya rasanya nendang dan yang lebih penting lagi menyehatkan Ampiang Dadia Ampiang Dadia Sumatera Barat Ampiang Dadia dibuat dari susu kerbau yang dikoagulasi dan diberikan asam dari jeruk nipis Ini semacam yogurt lalu dimakan dengan Ampiang seperti sereal dan diberi gula merah Jadi semacam makan yogurt tapi ini ala Sumatera Barat Dadia adalah makanan yang berasal dari susu kerbau yang dipermentasikan dalam sebuah bambu Sebagai mana yogurt Namun dadia diperam dalam bekas bulu bambu yang tertutup atau ditutup dengan daun pisang Makanan khas ini di Minangkabau disajikan dengan cara mencampurkan dadia dengan emping beras ketan merah yang sudah dipipikan serta ditambah santan dan cairan gula merah Dadia juga sedap dimakan dengan nasi panas dan sambal Menurut orang tua-tua di Minangkabau, dadia yang merupakan hasil fermentasi susu kerbau murni itu sudah ada sejak zaman dahulu Dadia yang melewati proses fermentasi sebelum akhirnya disajikan dalam bentuk yogurt itu Dahulunya menjadi makanan favorit sebagai pengganti lauk atau sambal untuk makanan utama nasi bagi masyarakat Tuhak di pusat Minangkabau Bahkan oleh sebagian orang-orang tua di zaman dahulu, dadia juga kerap dijadikan sebagai parah buang alias makanan ringan pengganti agar-agar yang disantap bersama potongan cabai muda Dari segi bahasa, kata dadia memiliki kemiripan dengan Dutch, bahasa dari etnis sindi yaitu India dan Pakistan Sementara itu, kebiasaan orang Persia memakan susu fermentasi dengan bawang merah dan mentimun Merib dengan kebiasaan memakan dadi yang dilakukan oleh orang Minangkabau pada masa dahulu Pada zaman sekarang, dadia biasanya dikonsumsi sebagai sarapan pagi dicampur dengan emping atau ampiang sejenis kerupuk dari nasi dan gula merah Dadia dapat juga disajikan sebagai lauk pendamping nasi Dadia sekarang juga telah dikembangkan dengan berbagai rasa seperti jagung, stroberi, kelapa vanila, milu, dan coklat atau dicampur Sebenarnya masih banyak makanan atau kuliner yang unik-unik dan menarik khas daerah-daerah di seantiru Nusantara Apabila Anda mau traveling sampai ke pelosok negeri, maka pasti akan menemukan kuliner khasnya yang jarang ditemukan di daerah lain Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami